Lalu lintas padat merayap terjadi di ruas tol palikansi kilometer 193, jalur A, atau dari arah Jakarta menuju Jawa. Kepadatan ini terjadi akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan pribadi pagi tadi. Menurut salah satu korban selamat, kecepatan tinggi dan rem mendadak menjadi penyebab kecelakaan ini. Jadi mungkin karena lihat itu dia rem mendadak, kita juga belakang itu rem nih. Lampiran mendadak, mobilan tadi ibu-ibu ini tabrak kita, terus ini rem, mobil Innova ini ngerem nih. Terus yang bok itu drive-nya mungkin terlalu laju ya, ditabrak langsung kena Innova ini, jadi Innova menentang juga ya. Berapa mobil total Pak? Jadi total 4 mobil. Akibat peristiwa ini, satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara penumpang lainnya mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit mitra Plumbon Cerebon. Sejumlah mobil juga terlihat mengalami kerusakan parah. Hingga saat ini kemacetan masih terjadi di sepanjang jalan tol Palikansi hingga mengular ke tol Cipali. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi empat mobil yang ringsek. Halo selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Fazila Kaironisa. Seorang ibu warga Jatiasi yang berada di sekitar Toljor dikejutkan dengan penemuan jasat wanita yang tergeletak bersimbah darah di jalan Toljor. Jatiasi, kilometer 4700, Kota Bekasi, Sabtu pagi. Nah, aslinya korban yang terjatuh dari ketinggian 7,5 meter tersebut ditemukan dengan kondisi menggendong balita laki-laki. Nyawa korban pun tidak dapat tertolong. Namun, tidak disangka sang anak yang masih balita selamat dan tidak mengalami luka sama sekali. Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari suami korban bahwa korban memiliki penyakit lambung akut dan kejang-kejang. Tim Inavis Pores Metro Bekasi Kota yang datang ke lokasi kejadian langsung membawa korban ke RSUD Kota Bekasi. Pemirsa dua truk yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Semarang, Solo di kilometer 487 Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah masih berada di lokasi kejadian dan belum dievakuasi. Proses evakuasi masih berlangsung dikarenakan kedua kendaraan tersebut posisinya saling berhimpitan. Beginilah kondisi lokasi kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Semarang, Solo, KM 487, Kecematan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Hingga hari ini masih ada dua truk dari delapan kendaraan yang belum dievakuasi. Dua truk tersebut yaitu trailer pengangkut mobil baru dan truk box pengangkut paket. Proses evakuasi masih berlangsung dikarenakan kedua kendaraan tersebut posisi saling berhimpitan. Kecelakaan berawal dari sebuah truk trailer pengangkut besi yang melaju kencang dari arah Semarang hingga menabrak sebuah minibus di depannya. Lalu juga menabrak enam kendaraan trailer lainnya, termasuk truk box yang sedang parkir di bahu jalan. Dan kondisi terkini ada tinggal dua kendaraan di sana, trailer yang membawa mobil, dan satu mobil truk yang berhimpitan dengan trailer tersebut. Ini terkait dengan kepentingan dari asuransi yang akan datang tadi hari ini ke lokasi. Kemudian kemarin ada suatu permasalahan kalau misalkan truk yang berhimpitan itu diangkat, akan terjadi buling truk trailer yang... Ada pun jumlah korban keseluruhan dalam kecelakaan beruntun ini sebanyak 21 orang, 8 diantaranya meninggal dunia dan 13 lainnya luka-luka. Kini para korban masih dirawat di rumah sakit Indriati dan RSUD Pandan Arang Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, AINUS melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini di TKP kecelakaan maut yang terjadi di Ruwastol, Boyolali, kami telah terhubung dengan kontributor AINUS, Tata Rahmanta. Selamat sore, Tata. Bagaimana proses evakuasi yang berlangsung saat ini dan apa saja kendalanya hingga memakan waktu yang sangat lama? Ya, selamat sore. Saat ini saat dapat kami saya laporkan dari lokasi kejadian Naka Bal pada Jumat Pahdi. Dan hingga saat ini masih ada dua truk yang belum di-evakuasi. Dan ini ada beberapa kendala yang menyebabkan kenapa ini kedua kendaraan ini mengalami, apa ya, selain terkendala dalam evakuasi, selain kedua bodi ini saling penyimpitan, dan trailer yang memuat enam mobil yang masih baru ya. Ini dalam kondisi miring. Jadi ketika itu diangkat sembarangan, nanti saya khawatirkan akan saling berjaduan. Dan ini dibutuhkan alat berat yang kecilannya untuk lebih mumpuni. Bahwa inilah kondisi sejumlah mobil yang masih baru, yang saat ini masih di dalam kondisi miring. Dan ini sehingga saat ini belum tahu sampai kapan alat berat akan datang, karena itu sudah ada koordinasi dari tim sendiri. Baik, tapi kalau keberadaan dari truk ini sendiri, apakah mengganggu arus lalu lintas di jalan tol Rekan Tata? Iya. Jadi kondisi truk ini sudah masuk ke ladang. Jadi ladang milik areal tol dan tidak mengganggu arus lalu lintas. khususnya dari arah Semarang menuju Solo, tidak terganti. Jadi itu juga. Baik, kalau informasi yang didapatkan dari lapangan, apa yang menyebabkan alat berat ini belum datang untuk mengevakuasi? Informasi dari kru yang saya minta keterangan tadi, bahwa memang kanderaan itu masih berada di jauh dari lokasi kejadian ini, di luar kota. Baik, kalau untuk ini situasi di sekitar ini apa? Persawahan ya Rekan Tata? Tidak mengganggu aktivitas warga begitu? Baik, gila. Ini lokasi saat ini berada di ladang yang masih di areal tol. Jadi memang tidak mengganggu aktivitas warga maupun mengganggu aktivitas arus lalu lintas di jalan tol. Begitu juga. Baik, baik. Terima kasih Rekan Tata Ramantan. Sedangkan dua korban lainnya yang berasal dari Nganjuk, yaitu Binti Suciati dimakamkan di desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dan Agustin Kusnudin dimakamkan di desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Kenam korban tersebut telah meninggalkan lima anak-anak mereka. Yang juga mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut dan dirawat di rumah sakit Boyolali. Perjalanan pulang dari Purbalingga ke Nganjuk. Pak Pasitini yang meninggal ini siapa saja hubungannya, Pak? Ibu? Istrinya. Isinya Pak Tarno. Menantunya dua, laki perempuan menantunya, terus anaknya dua. Ya anaknya dua ya, anaknya dua. Pak selain itu yang ada di dalam kendaraan itu ada berapa orang lagi? Oh enggak tahu. Soalnya kan yang masih anak-anak kan masih ada di rumah sakit sana. Keluarga korban berharap lima keluarga mereka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Boyolali dapat segera sembuh dan pulang ke Nganjuk. Pemirsa Usai Jida, kita akan mengajak Anda untuk kamu burit bersama Dupus RI untuk Korea Selatan, Gandhi Sulis Tianto. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!